AMKZ ini memang gak ada matinya setelah EDX mereka mengeluarkan EDX Pro dan sekarang ada EDX Ultra lama-lama seperti iPhone aja sudah ada Pro lalu ada Pro Max Ultra dan lain-lain apakah nama Ultra itu pasti suaranya wow? biar gak penasaran, bumper dulu Halo semuanya selamat datang di channel Sound Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu audio portable ataupun desktop audio jadi kalau kalian tertarik gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi atau follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-up update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio line-up EDX sendiri merupakan salah satu line-up prima dona di jajaran KZ karena mereka memiliki harga yang bisa dikategorikan affordable kali ini EDX Ultra juga menggunakan atau mengusung konfigurasi yang sama yaitu menggunakan single dynamic driver 10mm EDX Ultra juga uniknya hanya memiliki satu varian warna yaitu warna black untuk harga sendiri varian EDX Ultra sendiri dipasarkan di angka 130-140 ribuan kalian bisa cek aja di marketplace, marketplace kesayangan kalian selain itu kalau saya gak salah juga harganya mirip-mirip seperti perilisan EDX dan EDX Pro pada awalnya selain kita bahas packaging dari EDX Ultra ini packaging dari EDX Ultra sendiri kita pernah bahas unboxingnya di video terpisah jadi kalian bisa cek aja di video kita yang sebelumnya untuk packagingnya sendiri menurut saya biasa aja dan kami berikan skor B untuk packaging KZ memang selalu B aja selain kita bahas build quality dari EDX Ultra ini build dari EDX Ultra sendiri mirip seperti KZ lain dengan housing plastik transparan kita lihat disini smoky black jadi kita bisa kelihatan driver dynamic drivernya di bagian dalamnya selain itu terdapat satu fan hole kalian bisa lihat disini terdapat satu fan hole ini ada satu fan hole dan nozzle nya sendiri ukurannya cukup sedang tidak ya normal lah kita bilang ukurannya mungkin sekitar 4mm atau di bawah 4mm mungkin jadi bisa cocok dengan semua jenis air tips dan tidak ada masalah disitu nah untuk bagian faceplate nya sendiri kita bilang faceplate nya ada selisih 0,03mm dengan pin dari KZ ini untuk air hoop nya sendiri sudah preform kita lihat disini ada sleeping plastik transparan nya untuk kabel nya sendiri diklaim ini adalah kabel SPC atau silver plated copper di bagian sisi kanan terdapat mix satu tombol di sini kita lihat bagian splitter nya berbahan plastik biasa seperti ini transparan ini bagian kabel nya dual line seperti ini lalu kalau kita lihat ke bagian bawah jack nya 3,5mm L-shaped 4 pole gold plated secara build quality ADX Ultra mungkin bukan suatu KZ yang spesial banget build quality nya semua KZ yang budget memang build quality nya biasa aja dan untuk ADX Ultra kami berikan skor B-Mil selain kita bahas fitting dari ADX Ultra ADX Ultra sendiri memiliki housing khas dari KZ yang memang kita sudah familiar pemakaiannya akan seperti ini regular fit memiliki fitting yang aman dan nyaman kekedapan dan grip nya khas KZ yang tidak ada bermasalah sama sekali oke banget menurut saya selain itu ergonomisnya pun cukup baik dan tidak ada protes apa-apa untuk fitting dari kaset ADX Ultra ini dan secara skor kami berikan skor amin untuk fitting dari ADX Ultra ini kaset selalu memberikan fitting yang menurut saya safe, aman dan tidak bermasalah selanjutnya kita bahas sound quality dari ADX Ultra ini ADX Ultra ini masih mengusung sound stick yang sama yaitu V-shape seperti ADX dan ADX Pro selain itu in-air monitor ini tidak berat untuk di drive mana ada bro kaset yang berat untuk di drive untuk bass dari ADX Ultra dia memiliki bass yang bisa dikategorikan nampol dan impactful bassnya ini bisa dikategorikan cukup berotot menurut saya dia memiliki bass yang sangat impactful dan juga punchnya ini cukup dalam tapi kalau mau di picking sedikit mungkin sedikit kurang extend di bagian sub bassnya dan tidak memiliki tekstur yang bisa dikategorikan sangat baik untuk bagian bassnya asal gede aja tapi teksturnya kurang terhighlight dengan baik ramblenya pun terasa cukup luas dan megah untuk bass head tentu saja ini approve banget untuk concept ADX Ultra ini bassnya fun banget midnya disini bisa dikategorikan agak sedikit mundur presentasinya selain itu midnya disini ada terkesan warmer body nya arah suara dari midnya sendiri lebih ke arah lively dibandingkan relaxing jadi bukan relaxing mid kalau kalian mencari relaxing mid bukan ADX Ultra ini male vocal nya bisa dikategorikan agak sedikit tipis tapi artikulasinya jelas tapi kalau mau di mid picking sedikit mungkin agak sedikit terasa kaku untuk bagian male vocal vokalnya untuk female vocal nya kebalikan dia memiliki body yang pas dan terkesan cukup lepas untuk female vocal dan hebatnya lagi ADX Ultra ini cukup aman dari shouty di lagu Nora Jones saya cek cukup aman dari shouty di ADX Ultra itu surprisingly very good untuk instrumen-instrumennya sendiri cukup jelas dan terkesan lively banget dan mungkin sedikit intens pada string instrument jadi kalau kalian yang sensitif terhadap string instrument yang kita bilang cukup string ya ini perlu kalian perhatikan lebih trebalnya ini bisa dikategorikan cukup forward dan cukup string jadi kalau kalian sensitif terhadap treble yang nyerang bisa diperhatikan hal itu karena ini ya kita bilang edx yang cukup intense bagian trebalnya violinnya bisa dikategorikan cukup string atau tajam dengan simbol crash yang juga cukup intense untuk detail di bagian atasnya sendiri menurut saya cukup baik dengan airiness yang cukupan dan secara keseluruhan tonalitas dari edx ini kami berikan skor B ini merasuk pada kategori V-shape yang menurut saya cukup oke untuk kelas budget 100ribuan selain kita bahas teknikalitas dari edx Ultra ini secara presentasi edx Ultra ini memiliki arah suara yang lively dan engaging untuk timbernya di kelas angka 100ribu secara timber menurut saya enggak terlalu bermasalah tapi kalau mau di picking mungkin untuk drivernya memang kita bilang enggak super natural natural banget karena memang harganya ya budget juga 100ribuan untuk soundstagenya edx Ultra ini surprise ini cukup oke dia memiliki soundstagen cukup wide dengan ada kesan sedikit depth itu itu menarik sih walaupun secara tinggi memang enggak terlalu tinggi-tinggi banget tapi dia ada kesan depthnya itu enggak semua ini monitor budget memiliki kesan depth untuk detailnya sendiri remah-remah mikrodetail dapat ter-highlight dengan baik walaupun secara bunyi mungkin bukan yang terbaik maksudnya yang bukan yang terbaik itu bunyinya pokoknya keluar aja bunyinya rame gitu terkesan rame tapi bukan bunyi yang kita bilang neutral atau seharusnya bunyinya seperti itu untuk clarity nya juga cukup oke lah kalau menurut saya separasi imaging dan positioning separasinya oke imagingnya bisa dikategorikan surprisingly ada kesan layeringnya walaupun tidak terlalu kompleks layeringnya tapi ada satu baris lah mungkin satu baris lebih sampai dua baris kalian bisa highlight itu untuk a positioningnya ya menurut saya cukupan dan secara umum kami berikan skor B plus untuk teknikalitasnya menurut saya ini mungkin salah satu teknikalitas dari jajaran edx yang terbaik mungkin selain kita bahas pro dan cons dari edx Ultra ini edx Ultra ini consnya yang pertama yaitu masih membawa v-shape yang bisa dikategorikan lively dan intense mungkin bagi sebagian orang yang senang dengan v-shape untuk lagu-lagu rock metal dan lain-lain mungkin oke tapi kalau kalian yang suka lagu-lagu yang mellow yang mendayu-dayu mungkin agak kurang dapat aja sih di edx Ultra ini untuk pronya ini salah satu v-shape walaupun kita bilang v-shape juga negatif cons tapi ada juga positifnya ini adalah salah satu v-shape di kelas harga 300.000-an dari KZ yang menurut saya cukup proper untuk value for money sendiri kaset edx Ultra ini kami berikan skor B plus dan masuk pada kategori good value perbandingan Oke kita akan membahas edx Ultra ini dibandingkan dengan edx yang dulu dan edx Pro yang barusan berapa bulan lalu tahun lalu mungkin keluar dengan edx Ultra ini Bagaimana perbandingannya Oke kita akan membahas ketiga edx yaitu edx biasa edx Pro dan edx Ultra Oh untuk suara sendiri mereka semua ini adalah v-shape lalu buildnya ini bisa dikategorikan 11 12 kecuali di edx ini berbeda dengan kabel dari edx Pro dan edx Ultra ini mirip cuma beda warna ini yang berwarna silver ini berwarna Cooper ini juga Cooper tapi bahannya menurut saya lebih kelihatan lebih apa ya lebih kokoh di edx Pro dan edx Ultra ini untuk bahan kabelnya kalau desain sih menurut saya paling keren memang di edx Ultra ini dia memiliki faceplate yang ada coin AIDS dan ada metalnya gitu jika dibandingkan dengan edx Pro ini agak sedikit lebih polos untuk bagian housingnya untuk bagian faceplate ini juga sangat lebih polos lagi jadi tidak ada motif sama sekali untuk bahas sendiri edx ini memiliki bass yang paling nampol lalu edx Pro ini paling besar tapi rada bloated dikit dan edx Ultra ini bassnya paling pas walaupun juga sedikit kalau kita monit picking kurang dip walaupun termasuk besar semua ini termasuk bass yang fun semua dari ketiga edx ini untuk bagian mid sendiri semua rata-rata rada mundur cuman rada tebel di edx Ultra lebih clean di edx dan paling tebel itu di edx Pro dengan sedikit shouty di edx Pro itu perlu diperhatikan untuk treble sendiri paling cering menurut saya di edx dan edx Pro dibandingkan edx Ultra tapi edx Ultra ini punya dik yang paling panjang dan fatiguing banget itu yang mungkin agak sedikit bikin cepet capek untuk mendengarkan dalam jangka waktu yang panjang di edx Ultra ini walaupun kita bilang cering masih lebih cering dua ini dibandingkan edx Ultra untuk teknik sendiri paling 3D menurut saya di edx Ultra sedangkan di edx dan edx Pro ini rada flat untuk soundstage nya sedangkan detail menurut saya menang di edx Ultra diikuti edx lalu baru Pro yang rada blur untuk bagian detailnya lalu untuk clarity sendiri menurut saya paling baik di edx lalu diikuti edx Ultra lebih baik dibandingkan edx Pro itu mungkin sedikit di perbandingan ketiga edx dari tiga generasi yang berbeda kesimpulan edx Ultra ini menurut saya cukup menarik walaupun agak sedikit pedas tapi teknikalitasnya ini lumayan loh untuk kelas edx apakah edx kali ini berhasil bro menurut saya cukup berhasil untuk edx Ultra kali ini kalau kalian ada pertanyaan seputar edx Ultra tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah mungkin sekian dulu untuk video kali ini saya Sebastian dari channel ini terpaksa diri sampai jumpa di video berikutnya happy listening stay healthy and ciao selamat menikmati